Amerika Serikat berencana memasukkan kembali Halti ke daftar teroris global. Dikabarkan hal itu terjadi lantaran Halti terus-menerus melakukan serangan di Laut Merah beberapa waktu terakhir. Dikutip dari Associated Press pada 17 Januari, rencana itu diperkirakan akan segera diumumkan oleh pemerintahan Joe Biden, di mana pemerintahan Biden berencana menetapkan kembali Halti yang didukung Iran sebagai teroris global yang ditetapkan secara khusus. Kabar itu diungkap oleh dua orang yang mengetahui keputusan Gedung Putih dan seorang pejabat Amerika Serikat pada 16 Januari kemarin. Langkah itu dilakukan lantaran Halti terus melancarkan puluhan serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah. Namun Halti mengatakan bahwa pihaknya menyerang kapal-kapal tersebut sebagai tanggapan serangan Israel di Gaza. Tiga orang yang mengetahui keputusan tersebut tidak berwenang untuk berkomentar lebih lanjut. Mereka hanya meminta anonimitas untuk membahas masalah tersebut sebelum pengumuman resmi yang diharapkan. Iran dikabarkan telah melancarkan serangan ke Pakistan dengan target kelompok Jais al-Adal pada selasa 16 Januari kemarin. Serangan terhadap Pakistan itu disebut berpotensi meningkatkan ketegangan konflik di Timur Tengah antara Hamas Israel. Dikutip dari Associated Press pada 17 Januari. Iba serangan, Pakistan mengatakan dua anak tewas dan tiga lainnya terluka. Pakistan menyebut serangan itu sebagai pelanggaran tanpa alasan terhadap wilayah udaranya. Dikabarkan serangan Iran ke Pakistan menggunakan persenjataan rudal dan tron dikaitkan dengan paramiliter garda revolusi Iran. Serangan Iran di wilayah Pakistan yang memiliki senjata nuklir itu mengancam hubungan kedua negara. Padahal keduanya telah lama saling curiga sembari tetap menjaga hubungan diplomatik mereka. Sebatas informasi saja, Jais al-Adal atau Tentara Keadilan adalah kelompok militan sunni yang didirikan pada tahun 2012 dan sebagian besar beroperasi melintasi perbatasan di Pakistan. Rentetan serangan Amerika Serikat di Timur Tengah disebut bisa memicu perang regional meluas. Amerika khawatir bahwa perang Israel dengan Hamas di Gaza bisa saja meluas lantaran serangannya gagal di Laut Merah. Dikutip dari Associated Press pada 17 Januari, Amerika Serikat, koalisi, dan militan di Timur Tengah saling serang di Laut Merah. Namun serangan selama lima hari terakhir itu disebut masih gagal menghentikan serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Gelombang kekacauan, serangan, dan pembalasan yang melibatkan Amerika Serikat sekutu dan musuh-musuhnya. Disebut menunjukkan bahwa serangan minggu lalu tidak hanya gagal menghalangi kelompok Houthi. Namun juga perang regional yang lebih luas selama berbulan-bulan berusaha dihindari oleh Amerika justru semakin mendekati kenyataan. Sehingga dengan situasi yang semakin gawat, pemerintahan Joe Biden diperkirakan akan mengumumkan rencana untuk menetapkan kembali kelompok Houthi sebagai teroris global. Riot Mansur meminta gerakan non-blok di Kampala, Uganda segera memberi tekanan terhadap Israel. Ia selaku duta besar Palestina untuk PBB meminta hal itu agar segera diterapkan gencatan senjata di Gaza. Dikutip dari Asosiat Press pada 17 Januari, kabar itu dikatakan Mansur dalam pembukaan pidaktonya kepada 120 anggota beberapa waktu lalu. Meskipun lanjutnya, ada resolusi majelis umum PBB dan Dewan Keamanan, gencatan senjata masih sulit dicapai. Mansur menyatakan bahwa pihaknya berada di bawah pendudukan kolonial Israel dan ia melihat genusida terjadi pada rakyat khususnya di jalur Gaza. Sehingga ia meminta gerakan non-blok untuk memberikan tekanan ke Israel agar menerapkan gencatan senjata di Gaza setelah 100 hari berperang dengan Hamas. Perlu diketahui gerakan non-blok terbentuk pada saat runtuhnya sistem kolonial dan puncak perang dingin. Gerakan itu dikabarkan telah memainkan peran penting dalam proses dekolonisasi. Sebanyak kelima puluh roket Hamas dikabarkan tembus Israel Selatan dalam beberapa minggu ini. IDF menyebut bahwa serangan itu adalah serangan roket terbesar yang bisa mencapai wilayah Israel. Dikutip dari Times of Israel pada 17 Januari, lebih dari 50 roket ditembaki dari Gaza menuju kota selatan Netifot pada selasa 16 Januari pagi. Pihak berwenang di Netifot mengatakan lebih dari 50 roket ditembakkan dalam serangan tersebut. Namun laporan media lain menyebutkan bahwa hanya sekira 25 proyek deal yang diluncurkan. Di Netifot, sebuah roket menyebabkan kerusakan pada etala setokoh, sementara roket lainnya menghantam gudang hingga menyebabkan kerusakan di komunitas Givolin. Layanan darurat mengatakan tidak ada laporan korban cedera, meskipun video dari daerah Netifot menunjukkan sebuah roket nyaris mengenai sekelompok orang yang bekerja di daerah terbuka dekat kota selatan. Serangan itu diklaim oleh Hamas sebagai tanggung jawabnya diluncurkan dari sebuah lokasi di Gaza Tengah. IDF menggambarkan telah menewaskan 6 anggota Hamas di calur Gaza pada 17 Januari 2024. Satu diantaranya diidentifikasi sebagai penangkap mata-mata sekaligus komandan senior Hamas bernama Bilal Noval. Dikutip darat Times of Israel pada 17 Januari, IDF mengatakan bahwa Bilal Noval terbunuh dalam serangan udara. Kabar itu diumumkan IDF berdasarkan informasi yang diberikan oleh Shin Bet. Dikabarkan Noval adalah sosok yang bertanggung jawab untuk menginterogasi mereka yang dicurigai memata-matai Hamas di Gaza Selatan. Seraya menambahkan bahwa dia telah mengembangkan teknik interogasi dan investigasi yang digunakan oleh Hamas. Selain itu di Gaza Selatan, IDF mengatakan Brigade Lapis Baja ke-7 melihat tiga anggota Hamas lainnya berlari ke sebuah gedung setelah meluncurkan mortir ke arah pasukan. Tentara Israel juga mengarahkan helikopter serang untuk menyerang gedung tersebut dan menewaskan ketiganya. Sementara itu di lingkungan Syekh Ijlin di kota Gaza, IDF mengatakan Brigade ke-179 melihat dua anggota Hamas lainnya dan mengerahkan serangan udara. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.